Intro Hih, bosen banget deh, Kiko harus ngapain ya? Huff Kiko, kamu kenapa? Kok mengelah nafas gitu? Kiko bosen Pipo, bosen Emang kamu bosen kenapa sih? Hari Senin lama banget deh, Kiko mau cepetan hari Minggu Ih, gak boleh gitu tau Semua hari kan menyenangkan Bener sih, terus Kiko harus apa dong biar gak bosen? Tenang-tenang, daripada bosen, mending belajar bahasa Inggris sama Pipo yuk Bahasa Inggris? Emang Pipo bisa? Bisa dong? Hmm, gak ah, gak mau belajar nanti Kiko pusing Idih, ya enggelah, kan belajar bahasa Inggris itu menyenangkan, sekaligus bisa nambah ilmu Gitu ya, yaudah deh, emang kita mau belajar apa? Berhubung tadi Kiko ngomongin hari Senin sama hari Minggu Gimana kalau kita belajar nama-nama hari? Kiko tau gak nama-nama hari? Tau dong, Senin Selasa, Rabu Kamis Kalau itu Pipo juga tau Kiko, maksud Pipo tuh bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris mah, Kiko gak tau Yaudah, kita belajar sama-sama yuk Pipo udah siap belum? Siap dong, udah gak sabar malah Nah, sebelum dimulai, kita ajak teman-teman di rumah yuk buat ikutan Ayu, pasti teman-teman di rumah udah pada siap juga nih Pastinya, yuk kita mulai belajar bahasa Inggris bersama Yuk, pertama, hari dalam bahasa Inggris itu day Day, D-A-Y Bener, Kiko Pinter banget emang aku ini Yadah, oke lanjut The first day in a week is Monday Hari pertama dalam seminggu itu Senin Monday itu artinya Senin Monday artinya Senin M-O-N-D-A-Y Bener gak? Bener After that, it is Tuesday Setelah itu Selasa Tuesday artinya Selasa Tuesday artinya Selasa T-U-E-S-D-A-Y Bener gak, poh? Tepat The next one is Wednesday Berikutnya hari Rabu Wednesday artinya Rabu Wednesday Rabu Ejanya gimana tuh, poh? W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday A day after Wednesday is Thursday Thursday itu hari setelah Rabu Yaitu Kamis Thursday artinya Kamis T-H-U-R-S-D-A-Y Yup And then it's Friday Lalu Jumat Friday itu Jumat Friday Jumat F-R-I-D-A-Y Next It is Saturday Berikutnya hari Sabtu Saturday artinya Sabtu Saturday artinya Sabtu S-A-T-U-R-D-A-Y The last one is Sunday Terakhir nih Sunday artinya Minggu Sunday Minggu S-U Bentar, bentar, Kiko tahu S-U-N-D-A-Y Sunday Good job Sekarang Kiko udah belajar bahasa Inggris yang benar dan juga ecahannya Keren deh Makasih ya Pippo udah ngajarin Kiko Sama-sama Biar Kiko makin bisa, gimana kalau kita main tebak-tebakan Teman-teman di rumah boleh loh bantuin Kiko buat jawab pertanyaan dari Pippo Tuh, Kiko deg-degan Teman-teman bantuin Kiko ya Oke lanjut ke soal yang pertama ya Apa bahasa Inggrisnya Arabu? Ejaannya W-E-D-N-E-S-D-A-Y Pintar Kalau Jumat? Friday F-R-I-D-A-Y Kiko udah hafal ya Sekarang dibalik nih Thursday Artinya apa? Selasai ya Yah, salah nih Kiko Yah, teman-teman di rumah tau gak apa jawabannya? Jawabannya Kamis Thursday ejaannya T-H-U-R-S-D-A-Y Oh Kamis Yah, salah deh aku tadi Gak apa-apa Ini Pippo kasih soal lagi nih Oke, next please Kalau Tuesday artinya apa? Tuesday pasti Selasa kan? T-U-E-S-D-A-Y Tuesday Selasa Hmm, bener gak ya? Bener dong Teman-teman, Kiko bener kan? Iya, Kiko bener Tuesday itu Selasa Yeay, makasih udah bantuin Kiko jawab pertanyaan Teman-teman, jangan kemana-mana ya Abis ini kita bakal belajar dengan tema yang lebih asik Emang kita mau belajar apa lagi? Rahasia dong Makanya tungguin Kiko sama Pippo ya Teman-teman di Fun English Learning English is fun Pippo, belajar lagi yuk Semangat banget kok Padahal tadi Kiko gak mau Kiko tarik deh kata-kata Kiko Belajar bahasa Inggris ternyata menyenangkan Iya, iya dong Belajar bahasa Inggris tuh seru banget Apalagi belajarnya ditemenin fun English Bener banget Soalnya di fun English Learning English is fun Iya dong Ayo mulai dong, Pippo Kiko udah gak sabar nih buat belajar Yaudah, yaudah Karena Kiko udah gak sabar Jadi mari kita mulai Asik Masih berhubungan sama Day nih materinya Kira-kira Kiko tau gak Selanjutnya kita mau belajar apa? Mana saya tau Saya kan Kiko Ih, ngeselin Kiko tebak aja dong Karena tadi bahas hari Kayaknya nama-nama bulan ya Yay, bener Kok Kiko tau sih? Ya tau dong Saya kan Kiko Hmm, iya deh Jadi Kiko tau gak Bahasa Inggrisnya bulan itu apa? Taulah Bahasa Inggrisnya bulan itu moon Ya gak salah sih Tapi beda bulan Kiko Kali ini kita bahas itu Nama-nama bulan dalam setahun Ah, Kiko tau Yang kayak Januari, Februari gitu kan 100 buat Kiko Iyalah Kiko kan Jennifer Genius Iya, iya itu maksud Kiko Sekarang Kiko tau gak Bahasa Inggrisnya bulan-bulan dalam setahun? Gampang itu Pasti moon-moon in the year kan? Kita bukan belajar bulan yang itu Kiko Bulan yang people maksud itu Month Month M-O-O-N-H Salah Tapi M-O-N-T-H O-M-O-N-T-H Month Artinya bulan Bener kan? Bener The first month in the year is January Bulan yang pertama dalam setahun itu bulan Januari January Artinya bulan Januari G-A-N-U A-R-Y Bener The next month is February Bulan selanjutnya itu Kiko tau February artinya bulan Februari Ya kan? Betul Ejanya gimana Kiko? F-E-P-R-U-A-R-Y February Bener kan? Wah, pinter ya Kiko The next one is March Selanjutnya adalah bulan Maret March artinya Maret M-A-R-C-H Nice Selanjutnya bulan April Kamu tau gak bahasa Inggrisnya bulan April? Hmm, Kiko gak tau nih poh Emangnya apa? Bahasa Inggrisnya April itu April Wah, jadi bahasa Inggrisnya April itu April E-P-R-I-L E-P-R-I-L Ejanya bukan gitu Kiko Yang bener E-P-R-I-L Oh, E-P-R-I-L Sama dong kayak ajaannya Bahasa Indonesia Bener banget Kiko Jadi ajaannya April sama April sama ya Siap deh, paham Lanjut poh A month after April is May Bulan setelah April itu May May artinya May M-A-Y Bener kan ya? Betul Kiko The next month is June Bulan selanjutnya itu Juni June artinya Juni G-U-N-I Widih, pinter banget Kiko Next month after June is July Berikutnya bulan sesudah Juni itu Juli G-U-L-Y July Artinya Juli Next is August August itu bulan Agustus August artinya Agustus Ngeja August gimana Pipo? Kiko bingung August A-U-G-U-S-T Bisa? A-U-G-U-S-T Lanjut September September itu September S-E-P-T-E-M-P-E-R Pipo yakin nih Kiko tau artinya September ya September Iya kan? Bener Lanjut aja ya October O-C-T-O-P-E-R Artinya October O-C-T-O-P-E-R October Artinya October Sekarang November N-O-V-E-M-P-E-R Artinya tetap November November N-O-V-E-M-P-E-R The last one is December D-E-C-E-M-P-E-R Yang terakhir nih Bulan Desember D-E-C-E-M-P-E-R Desember Bulan Desember Pintar Teman-teman di rumah gimana? Bisa gak? Ayo tebak-tebakan lagi Ayo teman-teman Apa bahasa Inggrisnya Bulan Maret? March M-A-R-C-H Bagus Kalau Juni? Jun G-U-N-E Good job Terakhir August Itu artinya apa? Agustus Ejahnya A-U-G-U-S-T August Yeay bener semua nih Teman-teman juga pasti bisa Makasih ya udah belajar sama kita Teman-teman seru kan hari ini? Pastinya dong Sekarang kita mau pamit nih Tapi teman-teman jangan khawatir Nanti kita ketemu lagi sama Pipo dan Kiko di Fun English Learning English is fun Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasihouting Sub indo by broth3rmax Terima kasih.